Dan selama sepuluh tahun terakhir di Selatan dan di beberapa kebupatan dan saya melihat kandidatnya di Kota Medan dengan luas 26.500 hektare Saya sampaikan tadi ya bahwa kita aktif terus menyampaikan pesan-pesan lingkungan, mengajak, memotivasi, memberdayakan, melakukan pendampingan bahkan ya apa saja yang memang berbuat yang kita rasa ada mampaknya bagi masyarakat karena sebenarnya pada akhirnya lingkungan ini tertumpu kepada katanan sosial masyarakat karena lingkungan sebenarnya tidak menjadi masalah yang masalah kan masyarakatnya kan, hutan ditubang kan yang bermasalah kan sebenarnya bukan hutannya tapi masyarakatnya gitu, atau penduduk lokalnya sampah itu kan sebenarnya mencemari sungai, sungainya sebenarnya ya dia hanya sebagai tempat tapi kemudian dikotori oleh masyarakat atau manusia yang tidak bertanggung jawab jadi disitu, jadi sebenarnya skala kecil kami itu bisa melakukan yang sederhana ya misalnya terlepas dari hal-hal yang sifatnya patroli hutan, sifatnya penampingan petani untuk mempromosikan petani organik, melakukan penanaman hutan, restorasi pemulihan ekosistem dan juga ada dukungan pemerintah untuk misalnya operasi pendagangan hukum dan sebagainya tapi skala kecil, kita lakukan misalnya membangun kebun permakultur di rumah penduduk gitu ya itu skala kecil gitu, kenapa? karena itu pesannya sangat ini, sangat, apa saya bilang sangat besar pesannya karena pertama, pemampatan halaman yang bahkan ada satu contoh di Telagah kamu sendiri itu banyak, sering kesana di desa itu, langsung kebatasan dengan hutan halamannya itu kecil dan untuk tempat sampah tapi mungkin kita akan berubah menjadi kebun yang produktif dengan berbagai macam jenis tanaman tumbuh disitu dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sampahnya diolah menjadi pupa organik kemudian lahan yang tadi tidak digunakan menjadi lahan yang produktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sayuran yang sehat, yang organik sampai segitu ya, yang kita lakukan itu untuk memang membangun sebuah mindset gitu ya membangun, karena itu yang penting sekali kita restorasi hutan, tapi kalau kita gak bisa merestorasi pemikiran masyarakat juga bercuma gitu kalau kita terus hanya menanam, tapi juga disana menyebang pohon juga bercuma kan gitu jadi sebenarnya di tingkat tapak, kita banyak bekerja di tingkat tapak itu dalam rangka ya sebenarnya menyelamatkan bumi menyelamatkan lingkungan kita sebagai tempat hidup kita karena ya tadi, pohon tadi juga sampaikan bahwa kita jangan sibuk mencari planet lain karena sebenarnya kita memiliki planet yang bisa kita perbaiki kalau kita memiliki pemikiran-pemikiran yang memang berorientasi kepada perbaikan lingkungan dan menjaga lingkungan dan sebagainya Kota Medan misalnya, saya mau kasih data juga nih ya Kota Medan, tadi Pak Kabir menyampaikan 4% tapi sebenarnya luas Kota Medan ini berapa sih? ada yang bisa debak gak? ada yang bisa debak gak luas Kota Medan? luas Kota Medan ini kira-kira berapa? kalau tadi 4% tutupan hutan ya sebenarnya, tutupan hijaunya ya berarti sebenarnya itu, kalau saya lihat di data itu Medan itu punya 1165 hektare luas tutupan hutan gitu karena saya kemarin baru presentasi di sekutanan terkait dengan perbedaan tutupan hutan selama 10 tahun terakhir di sekutanan dan di beberapa keupatan dan saya melihat di data di Kota Medan dengan luas 26.500 hektare ya berarti kita memiliki 26.500 hektare luas Kota Medan dan hanya 1.100 sebenarnya merupakan daerah yang memiliki tegakan pohon jadi sebenarnya masih banyak PR nih kita komunitas Bobi mungkin gak perlu banyak dulu menanam pohon di sekitar roster tapi mungkin di Kota Medan ini sebenarnya dibutuhkan karena sebenarnya amanah undang-undang kita kerja sebenarnya memerintahkan seluruh Kabupaten Kota minimal memiliki luas hijau atau areal hijau itu seluas 30% dari total luas Kabupaten atau Provinsi jadi Medan harusnya memiliki sekitar 10.000 hektare yang merupakan tutupan hutan ya kita akan tinggalkan pohon berarti sebenarnya kita masih banyak PR ini sebenarnya kalau kita itu ikuti harusnya ya pemerintah ya inilah disini juga peran NGO kita mendorong ada pembangunan kebijakan ada perbaikan-perbaikan tatanan pengelolaan termasuk bagian dari yang kita kerjakan misalnya termasuk mendorong adanya kebijakan untuk penanggulan konflik sakwa dan manusia kita ada tim penanggulan konflik jadi satuan tugas penanggulan konflik sakwa itu juga OSI berkiprah disitu jadi kita memang hulu kehilir dan kami juga menganggap bahwa masyarakat kota juga punya keterkaitan dengan hulu daerah hutan jangan anggap bahwa di kota kita tidak ada keterkaitan makanya kita juga mencoba mengkampanyikan pesan-pesan lingkungan di berbagai daerah termasuk di kota Medan tadi teringat dari apa apa kita yang dari seni rupa ini kami banyak sekali menggunakan ilustrasi-ilustrasi cerita-cerita tentang orang hutan dengan menggunakan gambar-gambar yang diperoleh dari pakar-pakar seni rupa ini menggambar wajah orang hutan ketika ada promosi kehidupan orang hutan bagaimana dia bisa misalnya menunjukkan ketika sedih ketika hilang hutan dalam ilustrasi itu kita menggunakan ini kita menggunakan apa namanya keahlian seni rupa gitu dan saya juga pernah bilang sama Bobi janganlah sikit-sikit orang luar gitu kan karena memang kita selalu banyak menggunakan sumber-sumber atau misalnya bahan-bahan kampanye itu dari bahan-bahan dari orang luar putu dari orang luar putu orang luar dari orang asing gitu kan tapi kenapa enggak kita sendiri jadi makanya saya pernah membuat buku tersesat di kebun tersesat di kebun orang hutan itu saya menggunakan seniman lokal gitu karena memang menggugah juga bagaimana seniman lokal juga bisa terlibat aktif untuk ya mengkampanyikan pesan-pesan lingkungan untuk bisa juga mengajak semua tatanan, semua lingkup masyarakat itu bisa terlibat di dalam apa namanya dunia konservasi paling tidak setidaknya kalau tidak bisa membantu konservasi setidaknya tidak merusak itu sih yang penting ya kalau kita tidak merusak saja sebenarnya sudah membantu gitu sementara itu dulu ya keren banget boleh dong kita kasih apresiasi buat Bang Panut ya